Empat anak yang tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibawa ke rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur Rabu Malam. Dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang juga dialami ibu korban, didalami oleh polisi. Jenasa empat anak bersaudara ini dibawa ke rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur pada selasa malam. Tugas Inavis, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Tim Love for Mabes Polri juga menyitas jumlah barang bukti dari lokasi. Menurut rencana pelaku yang diduga ya, para korban juga akan dipindahkan dari rumah sakit Aulia ke rumah sakit Polri. Menurut Ketua RT, ada dugaan tindak kekerasan yang juga dialami oleh ibu korban. Sudah dua kali, dua kali selama Sabtu kemarin kejadiannya di KDRT ini, gitu keterangannya, gitu. Terus setelah itu kan istrinya dibawa ke rumah sakit, tinggal anaknya ini kan sama bapaknya. Jadi setelah KDRT itu istrinya balik lagi ke rumah ya Pak? Selama KDRT istrinya kan di rumah sakit sampai sekarang, belum pulang. Sampai sekarang ini dari Sabtu sampai sekarang belum pulang. Ada obrolan warga atau laporan warga gak terkait dengan KDRT-nya sendiri? Kan, belum. Sampai tadi yang minta kalau di tengahian, jadi warga-warga. Jadi gini, jadi gak ada yang tahu, warga gak ada yang tahu. Dia beribu di dalam rumah, jadi sekitar ini gak ada yang tahu. Yang tahu itu dia korban. Dan lagi langsung nelpon adeknya, adeknya ke rumah saya, gak saya tahu. Saya lapor polisi. Pada Rabu malam, empat jenazah anak yang ditemukan tewas di kamar sebuah rumah di Jalan Kebagusan Jaga Karsa Jakarta Selatan tiba di rumah sakit Polri, Kramatjati. Jenazah langsung dibawa masuk ke ruang instalasi forensik untuk dilakukan otopsi. Kepala forensik mengatakan pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab kematian korban. Secara kesat mata, kondisi empat jenazah sudah dalam kondisi membusuk. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua hari. Sementara itu pelaku yang merupakan ayah kandung keempat korban masih dilakukan perawatan. Tugas polisian tengah melakukan olah PKP dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton Rumah kontrakan yang berada di gang Roman Jaga Karsa Jakarta Selatan ini telah dipasangi garis polisi. Belum diketahui pasti penyebab kematian keempat anak yang menjadi korban. Namun warga mengatakan sempat mendengar pertengkaran antara orang tua korban. Terima kasih telah menonton Saya bilang, Pak Iwan, tolong ada berangkat di pintu rumah Pak Pancak. Semua anak kandung semua. Empat orang anak kandung. Itu ditemuinya di mana Pak? Di kamar. Kamar mandi atau kamar tidur? Di kamar tidur. Empat korban ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi meninggal dunia. Sementara ayah korban ditemukan tergeletak di kamar mandi. Diduga sang ayah berniat untuk bunuh diri. Polres Metro Jakarta Selatan dan puslapor Lebes Pori menggelar olah TKP di rumah kontrakan yang ditemukan jenazah empat anak di dalam kamar. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan barang bukti pisau yang diduga digunakan sang ayah untuk melukai tangannya sendiri. Mengetahui sebelumnya keluarga tersebut dilaporkan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke Posek Jagakarsa. Ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar. Ditemukan ada empat mayat, anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D.